Kali ini kita membahas mengenai tentang berbuka puasa Selain kita ketahui ketika kita berbuka puasa kita akan memburu mengenai menu tajil Menu tajil untuk berbuka puasa sangat bervariasi Dari mulai olahan kolek, suhu buah, berbagai macam kreasi minuman dengan es, kue-kue, dan lain sebagainya Kebanyakan orang tidak memikirkan manfaat atau bahannya dari makanan dan minuman yang dikonsumsi saat berbuka puasa tersebut Padahal terdapat beberapa jenis makanan, minuman, dan buah-buahan yang berdampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi saat pertama berbuka puasa dalam keadaan perut kosong Dilansir dari berbagai studi ilmu kesehatan, berikut adalah berbagai jenis minuman, makanan, dan buah-buahan yang sebaiknya dihindari saat pertama berbuka puasa Yang pertama adalah kopi Kopi, minuman yang sangat disukai oleh para kaum lelaki mengandung kafein Kafein yang terkandung di dalam kopi tidak baik untuk lambung pada perut yang kosong Kafein di dalam perut yang kosong dapat meningkatkan kadar asam di perut Hal tersebut dapat menyebabkan mulas, gangguan pencernaan, sindrom iritasi usus besar, emah, dan penyakit asid reflux Mulai sekarang, cobalah hilangkan menu kopi dari takjil berbuka Sebagai gantinya, kopi lebih baik diminum beberapa saat setelah makan atau saat selesai sholat tarawih Yang kedua, teh Teh manis dingin dan teh manis hangat sering menjadi suguhan pertama berbuka Akan tetapi, lebih baik kamu menghindarinya mulai saat ini Kebalikan dari kopi, teh dapat mengurangi asam di dalam perut dan di dalam empedu Hal tersebut memicu terjadinya mual yang dapat menyebabkan muntah, gugup, menurunnya naksu makan, dan apabila dilakukan dapat merusak lapisan dirinding kerut Jadi, daripada diminum untuk membatalkan puasa, teh lebih baik diminum sebagai penutup aktivitas pemakan Yang ketiga, es krim Es krim memang sangat menarik untuk dijadikan makanan berbuka puasa Akan tetapi, karena ada pada saat berbuka puasa, perut masih kosong, sebaiknya menu es krim disingkirkan terlebih dahulu Kandungan gula yang banyak dan suhu es krim yang sangat dingin tidak baik untuk perut Karena dapat menyebabkan pembengkakan dinding perut Jadi, lebih baik es krim disimpan dulu untuk dikonsumsi setelah makan Yang keempat, yogurt Makan yogurt saat berbua puasa Hmm, terdengar sangat menyehatkan bukan? Tapi jangan tertipu Yogurt sebenarnya tidak cocok dikonsumsi saat perut kosong Saat perut kosong, asam di perut tergolong cukup tinggi Hal tersebut dapat menyebabkan bakteri asam laktat yang terkandung di dalam yogurt cepat mati Sehingga yogurt kehilangan sebagian besar manfaatnya Jadi, daripada sia-sia mengkonsumsi makanan yang kurang bermanfaat, lebih baik dihindari Yogurt sebaiknya dikonsumsi setelah perut mendapatkan cukup makanan Sehingga asam di dalam perut menurun dan bakteri asam laktat yang terdapat di dalam yogurt dapat memberi manfaat yang lebih baik Yang kelima, minuman bersoda Minuman bersoda yang dingin memang sangat menggoda di bulan puasa Akan tetapi, kamu harus mulai menahan godaan minuman dingin bersoda saat berbuka puasa Karena minuman bersoda dapat merusak perutmu Minuman bersoda memiliki kadar asam dan gas yang tinggi Apabila dikonsumsi saat perut kosong, kadar asam dari minuman bersoda beradu dengan asam di perut Yang akan memicu terjadinya sakit perut, kram perut, dan perut kembung Gak mau kan seperti itu? Rasa sakit di perut dapat dialami secara berbeda Dan minuman bersoda dapat menimbulkan sensasi yang sangat sakit yang luar biasa Yang keenam, buah jeruk Mengkonsumsi buah saat perut kosong memang tampak menyehatkan Namun, namun ternyata tidak untuk semua jenis buah-buahan Buah jeruk berbahaya dikonsumsi saat perut kosong Lagi-lagi, karena kandungan asamnya yang cukup tinggi Hal tersebut dapat menyebabkan perut mulas, meiritasi bagian bawah kerongkongan Bahkan dapat meningkatkan resiko terkena radang perut Selain itu, serat yang ada dalam buah jeruk juga ternyata dapat menghambat proses pencernaan Yang ketujuh, buah pisang Atau banana Banyak orang yang menganggap pisang sangat baik untuk dikonsumsi saat perut kosong Padahal, faktanya justru berkebalikan Efek buruk pisang untuk perut kosong terkait dengan kandungan magnesium, potasium, dan 25% gula di dalam pisang Ahli mengungkapkan bahwa mengkonsumsi pisang pada saat perut kosong dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kalsium dan magnesium pada darah Sedangkan kandungan gulanya dapat berubah menjadi asam dan alkohol di dalam perut Akibatnya, pisang dapat menyumbat sistem pencernaan dan berefek buruk pada kardiovaskular Bila dikonsumsi saat perut kosong Apabila kamu masih tetap ingin mengkonsumsi pisang untuk berbuka puasa Para ahli nutrisi mengajurkan agar buah pisang tersebut dicampur atau dimakan berbarengan dengan buah atau makanan lainnya Intinya, pisang jangan dimakan sendirian saat perut kosong ya Yang kedelapan, buah bir Efek buah Bir yang buruk apabila dikonsumsi pada perut kosong terkait dengan substansi buahnya yang berserat kasar Serat kasar tersebut dapat merusak membran pada usus dan juga dapat mengakibatkan sembelit karena sifatnya yang tidak mudah untuk dicerna Sebaiknya, keinginan untuk mengonsumsi buah bir sebagai buah utama saat berbuka puasa harus dihilangkan mulai dari sekarang Yang kesembilan, kue pastris Ada yang tahu kue pastris? Ya, saya juga belum makan sepertinya Kue-kue selalu tampak menggiurkan untuk dijadikan takjil berbuka puasa Bukan? Bahkan memang selalu menggiurkan untuk dijadikan santapan utama apabila kamu benar-benar sedang sibuk dan tidak memiliki cukup untuk makan banyak Tidak memiliki cukup waktu untuk makan banyak Tapi hati-hati, hati-hati Kue-kue tersebut dapat mengancam perutmu Kue pastris mengandung semacam bakteri yang digunakan sebagai ragi Bakteri tersebut dapat mengiritasi lapisan perut Membuat perut kembung dan dapat meningkatkan kadar gas di dalam perut Jadi sekarang kamu harus berpikir dua kali sebelum jatuh dalam kodaan kue pastris saat perutmu masih kosong-kosong Kesepuluh, jus tomat Lagi-lagi minuman ini tampak menyehatkan Tetapi dapat merugikan apabila dikonsumsi saat perut kosong Karena tomat mengandung asap tanat yang dapat memicu peningkatan kadar asam di perut Hal tersebut dapat menyebabkan bisul di lambung Serta dapat memperburuk kondisi penerita penyakit emah dan asid reflux Meskipun kamu bukan penderita penyakit lambung Akan tetapi sebaiknya kamu tidak mengkonsumsi tomat pada saat perbuka puasa Justru bisa jadi karena kamu selalu mengkonsumsi tomat pada saat perut kosong Kamu berpotensi terkena penyakit-penyakit tersebut Oke guys, itu makanan, minuman, dan buah-buahan yang harus dihindari ketika kita berbuka puasa Selalu jaga kesehatan ya guys Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!